2 polisi saat angkut motor siswa pelanggar lalu lintas, diteriaki pelajar SMK Negeri Dwaraha Kecamatan Kotabu, Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, pada selasa pagi 11 Januari 2022. Berdasarkan keterangan kasat lantas Polres Muna, AKP Asnawi, kedua anggotanya masuk ke dalam sekolah untuk mengambil sepeda motor milik seorang pelajar berinisial DP yang diketahui merupakan siswa SMK Negeri Dwaraha Kelas 12 jurusan otomotif karena melanggar aturan lalu lintas. Saat berkendara, pelajar yang menjadi pemilik sepeda motor menggunakan kenal pot brong dan kendaraannya tidak memiliki pelat nomor. Selain itu, pelajar tersebut tidak menggunakan helm saat berkendara. Saat dilakukan pengejaran, pelaku masuk ke dalam sekolah karena tak menemukan pemiliknya dan kondisi sepeda motor dalam keadaan terkunci. Kedua polantas kemudian mengangkat sepeda motor tersebut untuk dinaikkan ke atas mobil patroli. Sudah dimediasi dan kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Sepeda motor kemudian dikembalikan ke pemiliknya dengan syarat melepas kenal pot brong, memasang pelat nomor kendaraan, dan menggunakan helm saat berkendara.